I used to think that I wasn't fighting love And I used to think that I wasn't wild enough But I won't waste my time trying to figure out Sehingga menciptakan keterkaitan dan ketergantungan Antara berbagai aliswa kehidupan Indonesia Globalisasi merupakan fenomena yang terjadi di dunia modern Yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan Teknologi, informasi, komunikasi, transportasi, dan pertengangan Globalisasi membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat Baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional Dalam video ini kita akan membahas beberapa aspek globalisasi yang penting Yaitu aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek sosial Lalu pun aspek ekonomi adalah Aspek ekonomi adalah salah satu aspek yang paling terlihat dalam globalisasi Aspek ini berkaitan dengan pertukaran warang dan jasa investasi keubangan migrasi Dan perdagangan antara negara Aspek ekonomi globalisasi membuat pasar dunia menjadi lebih terbuka dan kompetitif Sehingga kemungkinan adanya hadiran modal, tenaga kerja produk, dan jasa lintas atas lima Dan berikut contoh-contoh dari aspek ekonomi Contoh-contoh dari aspek ekonomi globalisasi adalah Adanya e-commerce atau perdagangan elektronik Yang memudahkan konsumen untuk membeli produk dari berbagai negara Melalui internet Adanya perusahaan multi nasional atau tradisional Yang memiliki cabang atau operasi berbagai negara Seperti Coca-Cola, McDonald, Toyota, dan lain-lainnya Adapun kerjasama ekonomi antar negara atau blok regional Seperti Asia, Umerba, Hafta, dan lain-lainnya Aspek politik adalah aspek yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, demokrasi, hak asasi, manusia, hak keamanan, dan kerjasama antar negara Aspek politik globalisasi membuat negara-negara menjadi lebih saling tergantung Dan berinteraksi satu sama lain Dan menyelesaikan berbagai isu global Aspek politik globalisasi juga mendorong terbentuknya organisasi internasional Atau regional yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas dunia Adanya PBB atau Perserikatan Langsabansar Yang merupakan organisasi internasional terbesar yang beragetakan hampir seluruh negara di dunia Adanya gerakan sosial atau aktivisme global Yang melibatkan masyarakat sipil dari berbagai negara Untuk menurunkan aspirasi dan kepentingan bersama Adanya isu-isu global yang membutuhkan penawanan bersama antar negara Seperti terorisme, perubahan iklim, pandemi COVID-19, dan lainnya Aspek sosial budaya Aspek sosial budaya adalah aspek yang berkaitan dengan nilai-nilai Norma-norma, kepercayaan, agama, bahasa, seni, dan budaya dari berbagai masyarakat di dunia Aspek sosial budaya globalisasi membuat masyarakat menjadi lebih terbuka Dan toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka Aspek sosial budaya globalisasi juga membuat masyarakat menjadi lebih mudah Mengakses dan menyebbar luaskan informasi dan pengetahuan dari berbagai sumber Dan dari aspek sosial budaya globalisasi ialah Adanya media sosial atau jaring sosial Yang memungkinkan masyarakat untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai negara dan latar belaka Adanya budaya populer atau popkultur Yang merupakan produk-produk hiburan yang disukai oleh banyak orang di dunia Seperti film Hollywood, musik hip-hop, anime Jepang, dan lain-lain Adanya budaya juga atau multikulturalisme Yang merupakan pengakuan dan penghormatan terhadap keregaman budaya yang ada di masyarakat Padahal kesimpulan dari materi globalisasi Yaitu contoh globalisasi karena hal ini yaitu kehadiran internet, telepon, televisi, hingga pesawat terpat Dengan kemajuan teknologi tersebut, antar masyarakat dapat mengetahui informasi Yang terjadi di sosial negara Tampak harus datang ke sana lebih dahulu